Nampaknya Solo melawan Surabaya, Poudy VVV menjadi CT side disini langsung aja cepet red kill Satu untuk satu sekarang, Bone juga harus tewas, don't worry tewas Tapi kayaknya di press lagi Dilakukan spam bom Mas Jinso disini, Mas Marcel udah pengen main cepet aja kayaknya Tapi harus di waspada juga karena disini Sade TMSI bisa aja menculik Karena terlalu cepat permainan dari Poudy VVV Sepertinya dari Sade sendiri mulai mencoba untuk masuk ke arah A side Iya, nggak sih ke B side Erika Maksudnya itu JP kan? Oh iya ya, Sade Sorry, melawan Oh sayang bangetnya Baggio, tapi dibokong dia sama Tupul Sekarang Tupul malah pakai Chris yang tadi menggunakan AUK Iya, tiga melawan empat, ya lima tidak tekan Oops, Steve disini Baik banget Steve, dapet satu yaitu JPX Dikepung disini sepertinya Iya, dikepung dari RGP tapi masih bisa diantisipasi oleh Walang Sayang banget dibokong oleh Jinso Satu malam tiga Apakah mereka akan bertemu? Kita lihat disini Walang Dia malah balik ke arena ya, mungkin dia tidak melakukan planting karena mungkin dia pengen back step lagi Ya benar-benar, lebih berhati-hati karena tersisa dia sendiri disini Dia harus waspada karena tiga orang satu Dan sepertinya akan bertemu tiga orang dari Paudi di JP nih ceritanya Oops, dia stepping, nampaknya akan terdengar disini dari pemain VVV Baik baga Jinso, nampaknya didengar oleh Jinso Dengan baik, dia dengan sigap langsung set Begitu aja ya Langsung, satu poin berhasil dirai oleh Paudi Yup, Paudi, VVV, Wana disini satu poin Dan coba lagi kayaknya disini main cepat dari tim Paudi Dan disini nampaknya Paudi lebih agresif sih dibandingkan dengan Sadeh sendiri Benar-benar Oops, nyaris, sayang banget Spamnya nyaris terkena dari beratas tapi disini berhasil, haleluya Mendapatkan satu kill dari Boneng, nampaknya tewas terlebih dahulu Selalu Boneng duluan ya ketika di arena Boneng selalu duluan jadi korban Baik banget disana ada Jinso berhasil membunuh Dan ada Tole disini berduel dia Dari arena berhasil Tole membunuh Walang Baik sekali, nampaknya dari VVV Tiga melawan empat untuk saat ini Tampaknya Tole masih menjaga mid Tole berhasil headshot kembali Double kill untuk Tole Yup, dan lagi-lagi Tukul berhasil membackup Nah, misalkan haleluya disini Dibunuh saja oleh Jinso Dua poin Dari poin untuk Poudie VVV ini Sadisnemesis mungkin begitu terpres, maksudnya Iya bener Terlalu ditekan sama Jinso Eh sama Poudie VTV Dan akhirnya mereka sulit untuk keluar Dan sekarang mereka mulai bermain cepat Tapi ada Ginso lakukan kill toleh harus tewas dan nampaknya ada tukul yang berhasil melakukan kill 2 malang 3 super cepat game ya gak pake lama saling threat kill ya Erika ya maksudnya mereka gak nahan-nahan gak ini ini baik banget dari haleluya tapi masih ada satu orang disitu ada tukul yang menjaga bar bawahnya 2 malang 2 siapakah yang akan mendapatkan poin tapi haleluya udah hit parah juga dibunuh akhirnya sama tukul banget banget 3-0 dan tanpa terlalu lama mereka cepet banget di arena bener ketika si tole dan juga boning udah mulai ngejaga arena agak sulit untuk dari tim sadestemesis masuk B nya malah di spambol terus jadi agak sulit mereka untuk keluar dari zona besenya di sini bener-bener di press parah sama aku Pau di oh kita lihat disana Erika dapet 3-0 dari pemain Pau di VVV dan hanya misalkan don't worry dan mereka selalu jaga mid banget sih dari arah bar juga harus berhati-hati disini ini sepertinya baik banget dari tukul 2k untuk don't worry udah terkena hit udah terkena hit udah kena hit parah dia iya udah low juga HPnya udah putar dan akan masuk ke side A untuk plan tapi apakah dia kebetem Ups hati-hati terkena hit hati-hati dia memilih untuk plan ayo step di dekoi pakai smoke baik banget dari Steve pergerakannya Oh hati-hati hati-hati dan satu malah satu baik kader don't worry 31 31 don't worry berhasil menyelamatkan sadis nemesis ya ini pinter banget don't worry padahal di sebelah dia ngakuin decoy malah si Steve nya yang tadi coba mau ngakuin decoy pakai smoke dan akhirnya si don't worry manfaatin smoke dari si Steve tiap bener banget berduel namanya don't worry tapi terlalu cepat untuk masuk cepat sekali tiga orang harus gugur dari sadis nemesis sekarang masih ada GPX bersama dengan neva gyo neva gyo orang tewas disini GPX berduel tapi sayang kalah dari jinsel 4-1 dimana skornya dari Poudi cukup telak iya sangat dikuasai oleh Poudi ya nampaknya sansrom ini kayak momok menakutkan eh maksudnya tempatnya si Poudi bersarang ya iya bener poudi banget iya ini on fire banget para pemainnya mereka juga udah mengetahui spot mana aja yang harus dituju kita sini berdua dari atas dan tukul berhasil memilih don't worry tampaknya eh tadi don't worry terlalu fokus untuk nge-spam bom ke mid dan gak memerhatikan side dari arah bar sana dan cuma ada walang tersisa sendiri nampaknya baik banget dari walang 1-3 apakah walang bisa kelas disini atau tidak karena agak sulit untuk meretech dimana Poudi ini punya formasi yang cukup bagus dan tukul jump shoot dengan single Chris langsung headshot melawan tadi walang yang terakhir ya dan ditutup dengan skor 5-1 ya dan disini kita bisa melihat Sades berada di posisi CP site ya dan kita lihat apakah melakukan spamming disini untuk dari tim Sades Nemesis karena hanya butuh dua poin untuk VVV atau Poudi VV Vwana untuk maju ke grand final iya beneran 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 enjir kalian mulai masuk berbarangan nampaknya dari baratas tapi harus tewas dua untuk don't worry tapi dia langsung dibunuh nampaknya tiga berbanding empat saat ini iya boneng juga udah mulai masuk dari baratas dia coba mau retake baratasnya sini ya dan juga disini mereka mulai berhati-hati iya dan kayaknya mereka mundur karena mereka tahu bahwa ada akan ada satu orang pemain haleluya iya sana dia mundur lagi belum mereka bener-bener jaga side-nya dengan ketat disini dari tim Sades Nemesis 314 dan disini tampaknya Tukul mencoba masuk ke B-side iya dia sendiri dan disini ada Steve juga ada Steve dia coba melakukan spam disini baik-baik banget disini Tukul oke dapat satu kill bisa berhasil dikuasai oleh Paudi disini dan tiga versus tiga sekarang iya tiga malam tiga dan Steve juga udah kena hit parah baik banget dari Steve tiga melawan dua saat ini dapat lagi walang dua melawan dua ini baik sekali sini walang harusnya udah dia punya dia punya Gpx yang misalnya duanya bisa dimanfaatkan sama Gpx iya bener sekali walang baik banget walang dan cuma ada satu-satu oh satu-satu sekarang satu-satu apakah berhasil atau enggak di wow nice sekali Steve dari Steve nampaknya hanya melihat sedikit kepala dari lawannya dan langsung di headshot baik sekali permainan dari Paudi VV Iwana ini iya dan skor sementara 6-1 6-1 ya Rika dan butuh satu poin lagi untuk dari tim Sades Nemesis iya untuk Paudi VVV dia akan lolos ke fase grand final dan baik banget disini Jinso udah bunuh satu kayaknya disini mulai Sades Nemesis bermain lepas aja kayaknya karena dia butuh satu poin doang untuk dari Paudi VVV dan akhirnya jadi lebih santai iya oke baik banget disini threat kill antara eee Jinso 3 malang 3 saat ini tapi udah terhit para untuk haleluya tiga lawan dua dan di kepung berhasil nampaknya Jinso membelokkan badannya satu malang dua dan nampaknya satu lawan satu disini Tole oke ini yang ditunggu-tunggu oleh para troopers dual nih walang versus Tole karena Tole ini disini jagoannya ibarat kata jagoannya dari tim bener dan apakah walang akan menyelamatkan Nemesis iya atau atau malah disini Tole yang terhit terhit uh oke terhit parah disini saling mendicoy dengan smoke mulai masuk baik sekali dari Tole dan selesai sudah dimenangkan oleh tim dari Paudi VVV Wana dan Paudi VVV Wana berhasil maju ke fase grand final PBNC 2017